Ada gak sih makanan yang selalu dimasak sama kamu untuk suami? Dimana? Dimana aja, mau di Australia? Kalau di Australia, di Australia Indomie, di Nepal Indomie Dimana-mana Indomie gak sih? Jadi kalau di Nepal ada Jadi kalau di Nepal itu ada Di Indomie mah dimana-mana ada gampang Bikinnya juga kan Iya Betul Kalau misalnya di Nepal itu ada namanya dal Dal ini kayak soup yang dari lentil But itu nasi Jadi selalu ada Piringnya tuh kalau pernah liat kayak piring Kalau kita sih kayak di piring Narapidana Yang piring yang ada Oh iya kan? Yang dari Stil Apa tuh? Narapidana Yang ada Ini gak kotaknya gitu Apa sih? Iya, iya, iya Nah itu tuh ada nasinya Ada soup lentilnya Ada sayuran Tarkarikan sayuran Terus kalau mau ada meat ya ada meat Sama ada acar juga Acar juga sama sih kayak kita Acar-acar yang juga sama Gitu Kalau di Nepal itu Kalau di sini Itu macem-macem Kayak di sini Makan rendang Masaknya rendang Di sini Tapi kayaknya gak susah ya Pradip ya Kalau soal makanan ya Enggak Dia untungnya gak susah sih Makanan Waktu dia nanya sih juga gampang banget Makannya makan apa aja sih Untungnya Gitu Iya Nah Kan gue udah nanya-nanya banyak ya Tadi ya Iya Sekarang aku nanya teh Ya maaf Enggak mau ditanya dia Lu mau nanya apa ke gue coba Enggak tau Banyak sebenernya Tapi nanti kalau ketemu Lalu gak gosipa Tunggih di ujim ya Nanti aja Jangan di udara Nah gue pengen lo jawab cepat Dan kasih alasan Oke Waduh Santai Santai Yang pertama Kalau bukan Australia Negara mana yang bakal Kamu kunjungi Buat berkarir Stay Korea Korea Enggak sih Penasaran Penasaran Lebih Penasaran Cuma kayak Temanku yang orang Korea pun Dia udah gak mau tinggal disana Karena disana kan Gaya hidupnya pali-pali Pali-pali Kayak cepat-cepat Dia udah gak mau Ya Nepal sih Gitu Satu Jangan Nepal juga gitu Ya udah Korea-Korea 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 Aduh Korea Jadi Korea ya Abang suka Masakan makanan Rok Korea Makanannya ya Makanannya tuh Aku suka banget Udah Udah suka banget Makanannya Aku juga suka makanan Korea Terus orangnya juga Ya lumayan Temen-temen baikku Yang disini pun Orang Korea Gitu Jadi ya So Korea jawabannya ya Nah kalau orang lain Yang kedua Kalau orang lain Gak tau kamu Kamu tuh orangnya Introvert Atau extrovert Introvert lah pasti Terus kebaca Itu mah introvert banget 90% aku introvertnya Jadi kalau ketemu orang Gitu doang Udah Lari Indo pun disini Kayak aku jarang ngobrol Kecuali kalau udah deket banget Gitu Aku baru ngobrol Iya Kesannya tuh judes Jutek gitu Pasti Pasti orang yang pertama Pasti kesannya sombong Jutek Emang benar Emang benar sombong Emang benar Jutek gitu Jadi jangan salah Iya Aku mah gak pura-pura Gak pura-pura Iya Emang Jutek Emang sombong Enggak nih Ya ya Gue udah punya Gue udah punya Gue udah punya karir Gak Bukan gitu sih Sombongnya lebih kayak Aku gak ngobrol Kayak tempat kerja pun aja gitu Kayak mereka baru tau Aku ini orangnya kayak gimana Sebulan terakhir ini Oh gitu Pas aku udah mutusin Aku kedaruin Aku baru Aku baru ngeluarin lah Sifat aku yang Sebenernya gimana Sebelumnya aku tertutup banget Gitu kayak Mereka gak jarang ngobrol Gak Gak Bukan gak nanya sih Pasti lah nanya bahasa-bahasa gitu Sehari-hari Cuman kayak gak Gak mengeluarkan sifat-sifat Konyol yang 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 Biasa Yang orang lain Cuman orang-orang dekat aja Yang tahunya gitu Gak Baru sebulan terakhir ini aja Ingat gak kita ketemu dimana Oh Aku tau Aku tau Aku tau Aku tau online 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 Kita ketemunya online Jadi kita ketemu di WeChat Jadi Gue tuh orang yang Ngejar-ngejar dia Buat ketemu gue Iya Maaf ya Maaf ya Aku orangnya Kalau gak dicari Gak akan keluar dari rumah Jadi Pas di WeChat nih ya Kayaknya Ini orang Indonesia Jadi gue kayak Hai Apa kabar Gue yang gak tau malu gitu ya Yang kayak Salah gitu Pengen-pengen Enggak lah Enggak lah Enggak Enggak sama Kalau aku juga waktu itu Kayak Belum banyak temen juga Kecuali temen kampus doang kan dulu Jadi Ini topet ya Ibu ini Yang ketiga Kalau kamu harus Mili nih Dan Hoptriani Muti apa kabar Kabar baik Say Kenapa Oh Bukan disini Aku tontonnya gak bisa lihat Ember Kalau Yang ketiga nih Kalau Kamu boleh milik Mendingan kamu tinggal Di Pusat kota Dan dekat dengan Gedung-gedung tinggi Tempat shopping Atau Di pinggiran kota yang dekat dengan alam Mana Kalau pinggiran kota dengan Dekat dengan alam lah Pasti Ya karena udah pernah di Nepal Udah pernah di remote area Yang gak kesentuh sama internet Itu aku pernah Dan itu Ah Peaceful banget Gak ada yang ngontak Emang jiwa itu Aku jatuh keluar gitu ya Tapi di sisi lain Aku juga seneng Kayak jalan-jalan Shopping Tapi gak selalu sih Gitu Iya Ya Apa Tinggal di Pinggiran kota Lebih Lebih beda lah ya Lebih baik Iya Iya Suka sih Suka Karena kita gak perlu Gak perlu khawatir Dengan orang menilai kita Setelah hujannya gede banget Gak apa-apa Karena kita gak Gak harus khawatirkan Dengan penilaian orang Terhadap kita Gimana Apalagi kayak misalnya Aku kan Dari Apa ya Dari Dulu pas di Indonesia Dengan Aku di Nepal Dan aku di Australia Itu beda gitu Dan orang pasti ngeliatnya Ya ini salah satu concern aku Karena orang taunya Aku di Indonesia Seperti apa Dari keluarga Seperti apa Di Nepal Orangnya Tau Aku seperti apa Lain lagi Kedengeran gak sih Kedengeran Kedengeran Suara hujannya Kedengeran juga Sampai aja bu Gak Dalam Gak gitu Ngungsi Ngungsi Kajero Kajero Tindah lagi Tindah lagi Kayak gitu Kayak gitu Pokoknya Bodor Pindah-pindah Udah aman Suami Apa gak deket kamar mandi Ya Allah Udah sini aman Gak apa Silahkan Kalau mau pipis Ngapain Gue gak 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 Tidak Tidak Tadi di luar Lebih ini Lebih Berisik Iya Kedengerannya Hujannya gede Kalo disini Terang-benderang Bu Iya disini Hujannya Main gede Iya gitu Pokoknya Terus gimana Apa gitu Terus Selanjutnya Makanan Favorit Kamu itu Apa sih Sante Padang Tetap Mengumpia Basah Alah Canda Berubah Gitunya Ya Allah Gue pikir Gue pikir Berubah gitu Lu tuh Sukanya Pengennya kayak gimana Makanan favorit Kenapa sih Sante Padang Sama Mengumpia Basah Karena kan Jiwa Indonesia Lebih suka makanan Indonesia sih Bukan nasionalisme Nasionalisme mah kosong Oh iya bener Gak bisa di edit ya Gak bisa Gak bisa Gitu pokoknya Makanan tetap sih Kumpia Basah Dan Sante Padang Sante Padang Keren Sebagai Pastry Chef Yang handal Yang profesional Gimana Gimana Dirimu tuh Favoritnya Suka bikin Kue Gaya Apa Eropa Gitu Karena Eropa Eropa Paris Ini Eropian French Petisserie Dia memang Memang French Petisserie Jadi Basicnya Basic Basic French Kue Itu apa ya Banyak ya Apa ya Apa ya Apa ya Opera Oke sih Opera suka sih Opera cake Itu yang Bisa layer Yang coffee Sama raspberry Raspberry white chocolate mousse Itu suka Keren Makaron Tapi Setelah aku ini Gak ada yang Ngerjain makaron nih Kayaknya Jadi Yang Yang di Adelaide Yang mau beli Wattel Park Bakery makaron Cuman sampai Minggu ini ya Karena aku udah mau pergi Yang selanjutnya Gak bisa Gak bisa bikin Gak bisa sih Mungkin Gak tau Aku Wow Itu Kalau makaron Sendiri kan Memang Kalau kata Orang yang udah Pernah bikin Katanya susah ya Tricky Susah-susah Gampang Benar Benar sih Karena Kadang tuh gini Temperatur Oven Dan moisture Itu kan Ngaruh banget Sama bentuknya Kadang Kalau aku Kita kan Kitchennya sharing Ovennya sharing juga Sama Yang lain Maksudnya Kita ada Tiga kitchen Oven yang Aku ini Kadang dipakai Sama kitchen yang dua Jadi Ya Kadang kalau buka Tutup oven Itu ngaruh juga Terus Kalau mereka Tanggang Yang lain Di ovennya Which is Jarang sih Aku kalau bikin Makaron Aku udah bilang Jangan dimasukin Apa-apa Jangan dibuka Tapi Kalau misalnya Mereka Misalnya Ngebake Sesuatu Yang Sebelumnya Temperaturnya Sangat tinggi Kayak 200 Terjecelsi Setelah aku bikin Makaron 110 Tetap Ngaruh Jadi Batch pertama Pasti Aku udah Nggak akan Expect apa-apa Di tray pertama Nanti Tracker gue Baru bagus Nah itu sih ya Kendalanya Kalau bikin kue Gue sih Suka sih Ngeliat orang Bikin kue Cuman kalau udah Terjun langsung Aduh Takarannya harus Terjun payung Tapi Ini Di sini Aku Semenjak di Adelaide Ini kan agak susah Dapat Marta bak manis Aku jadi Sering bikin Marta bak manis Kalau ada acara Bikin Marta bak manis Kalau tetap tinggal Di Indo Kan kita Nggak akan Mungkin bisa Beli mulu Iya Kayak males Terus di sini Ya udah Bikin aja Kayak di sini Agak susah juga Nyeri marta bak manis Yang enak Kayak teman-teman tuh Jualan dong Gitu kan Ayo jualan kue dong Kayak Aku order Aku order Aku udah capek Nggak bisa Nerima order lagi Tapi kalau aku bikin Ayo makan aja Gitu Nggak usah order Order Wah keren 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 banget Nah Kalau Kita bisa Lihat nih Soalnya kan Soalnya Punya Empat Musim Gaya favorit Lu tuh Kayak gimana sih Untuk dari Sebu sana Fashionnya Kalau di Sydney Aku suka Winter Karena di Sydney Itu Winternya Fashionable Banget Iya Kalau winter tuh Kayak Kita bisa Pake Koteong Bagus Banget Terus Udah itu Si Boots Kita juga Bagus Dan Pake boots Itu nggak masalah Karena train Kita pake train Gitu Kayak Nggak banyak jalan Gitu Kalau di sini Kalau pake Kalau misalnya Mau pake boots Gitu Kayak Agak Bagus Bagus Kalau di city Bagus Di tempat Itu kayak Mau kemana Beda banget ya Adelaise Kalau di suburb Kalau di suburb Ya Gitu Kemudian ya Di sini Enaknya Apa ya Pas lagi Summer Di sini Enak Summer Jadi kalau Kata orang Bajunya Ucun Iya Jadi kalau Kata orang Sundar Kemana Atau gaya Gitu kan Di sini Ini sih Kalau winter Pun kayak hujan Terus kayak Nggak Nggak enak Jalan keluar Itu becek Jadi Mau pake Baju bagus Pun Nggak kayak Di sini Gitu kan Di sini Gimana ya Jarang Kena Hujan Gitu Kayak ini Sering banget Apalagi winter Apalagi winter Jadi kalau di sini Aku senangnya Summer Spring summer Itu bajunya Bagus-bagus Terus kalau Misalnya di Sydney Senangnya winter Nah setelah Lockdown Lu mah nggak Lockdown ya Gue yang Lockdown Mohon maaf Tapi semoga Tidak Mohon maaf Oke lah Setelah border International Australia Dibuka nih Karena kita udah Hampir 2 tahun ya Dari 2019 Masih Tutup sampai sekarang Jadi kalau misalnya Udah dibuka nih Negara mana Selain Selain yang tadi Udah disebutin Selain Nepal Gue bilang Iya kan itu Korea Udah Saya Korea Gak 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 pengen Gak mau ke Jepang Mau ke Europe Kemana Gak terlalu Gak terlalu sih Pengen ya Kalau misalnya Kalau misalnya Bisa jalan-jalan Kalau Eropa Pengen Tapi bukan Saat ini Nanti sih Kalau pas misalnya Anak-anak Udah mulai Agak gede lah Jadi mereka Kayak dibawa jalan-jalan Mengerti Sekarang sih aku pengen Wisata kuliner aja Ke Korea Thailand Gak Kayaknya lu pengen Ketemu BTS kali ya Atau yang twice Itu ya Pengen makan Di pasarnya Gak pengen Pengen makan Pengen makan Sejauh-jauh Ke Sinti juga banyak Banyak Bener-bener Aku baru makan Volcano chicken Korean chicken Gitu Gue pikir Lu arminya BTS Gitu Gak Belum Gak sih Gak Bodoh Cuman kalau Korean show Aku suka nonton Korean show Komedi-komedinya Gitu Terus Pertanyaan selanjutnya Kasih Lima negara Favorit kamu Yang bakal Kamu Kunjungi Saat kamu nanti Traveling Jangan bilang Keren Jangan bilang Maldives Pasti Maldives Oke Terus Apalagi ya New Zealand New Zealand Kamu kan udah pernah ke New Zealand kan Belum Belum Gak jadi Gak jadi Gak jadi Terus Gadinya kan Kayak Apalagi ya Apa ya Eropa sih boleh Eropa Eropanya negara apa ya Paris Eropa bagian Barat Apa bagian Timur Eropanya Perancis Perancis Karena penasaran Sama authentic way Itu bagaimana Di sana Dan sexy Negaranya Terus Keempat Afrika Afrika Pengen ke Afrika Pengen ke Afrika Kemana ya Ke South Afrika Safari Yang ada safarinya sih Oke Ke Afrika Terakhir Apa ya Antartika Kalau gak Ini Ini Iceland Iceland Sorry Iceland Iceland Yang Iceland Pengen ke Iceland Itu udah Pengen ngeliat ini ya Aurora Iya Keren banget kan Tapi di New Zealand juga katanya ada Aurora Ada Dia kan liat yang atas Semuanya liat yang bawah kan Iya Gak sih atas bawah Bang Oh iya Terakhir nih Gue mau nanya Karena kan Aisyah kan Ini apa namanya Pernah sekolah di Leke Dan Blue Nah Ceritain dong Pada saat di Leke Dan Blue itu kan Pasti Gue tau itu kan Biaya sekolahnya itu Hal ya bu Terima kasih papa Thank you pak Gitu kan Terima kasih Berapa jeti Itu banyak sih Dulu Aku jaman 2013 Apalagi ditambah lagi Aku kan gak kerja Gak apa-apa lah Itu kan Ajak dari orang tua Iya Aku tuh Anak yang paling banyak Menghabiskan biaya Untuk kuliah Karena sebelumnya kuliah Dari dokter Itu habis Udah habis 200 juta ya Itu berapa tahun Mahal di uang pangkal Gak tau gak ya Aku ngasih uang pangkalnya Banyak banget ya Eh maaf Maaf pak Aku udah meninggal ya Aku udah gitu Peace gitu Itu kan maksudnya Kamu Sekolahnya tuh berapa tahun Waktu di Leke dan Blue Kalau Leke dan Blue Itu berapa ya Bentar Kita berkali ke Leke dan Blue Satu sengah tahun Satu sengah tahun itu Sembilan Sembilan Bulan di kampus 6 bulan Intensif Di Leke dan Blue Waktu itu Aku masih 33 ribu Australian dollar 33 ribu Jadi Sekitar 330 juta Itu untuk sekolahnya doang ya Terus kalau Toolkit dan lain-lainnya Sekitar 2.200 Sekitar 22 juta Yang naif Dan lain-lainnya Gitu Dan seragam 30 juta Aku lupa itu Yang kelihatan Atau enggaknya Cuma kalau gak salah Itu ada ekstra Terus apa lagi ya Biaya hidup Si Oke Dulu Pertama kali Di rumah yang pertama itu 220 Per minggu Terus kan aku sempat pindah Ke artarmen itu 220 22 juta 200 per minggu Yang pokoknya untuk sekolah aja 350 juta Gitu ya Itu 9 bulan Harian sekitar 220 Sekitar segitulah Waktu ke artarmen itu Kayak masih 200an juga sih Gitu Tindah Masih segitu juga Terus udah gitu Biaya Sehari-hari Ya kalian tahu kan Kalau ke naik bus Kalau naik train Ada lah 80 seminggu Ini ngasih 80 dolar Itu tuh yang lepas banget ya 800 ribu tuh ya Kalau disini sih cukup 30 pun cukup Di Suat Australia Kalau di Kalau di Sydney kan Mahal Itu 80 100 Bedanya Bedanya gede banget Terus apalagi ya Grocery dan lain-lain sih Tergantung kita Kayak kita spendnya Banyak atau enggak Gitu kan Makan di luar sering Atau enggak Nga cafe sering enggak Atau lebih banyak Kayak Masak di rumah Itu tergantung sih Cuman aku Anaknya tukang main dulu Jadi tahu lah ya Begaul Begaul gitu Tukang mainnya Main ke tempat makan Gitu Sama belanja Sama Sama ini Sama Apa Belanja sih Belanja Kayak Macem-macem lah Kayak ke price line Gitu Kalau enggak Baju gitu Sering Iya bener Enggak berarti 350 juta itu Cuman sekolah doang Kan di Lekar dan Bu Kenapa sih Lekar dan Bu Lumayan mahal Itu Nomor satunya Kulinary art Nomor satunya Nomor satunya Lekar dan Bu Dia memang Udah Kayak Berpuluhan tahun Kan Lekar dan Bu Memang reputasinya juga Bagus Salah satu yang Yang paling bagus Di dunia Selain CIA Kalau enggak salah Terus Yaudah Itu Dan Lekar-lekturnya Trainernya itu Langsung Dari Perancis Ada yang dari Perancis Banyak yang dari Australi Karena kita kan Di Sydney Jadi yang dari Perancisnya Satu Lekar itu Pas aku dua Kalau enggak salah Terus Sudah gitu Mereka tuh Ya Semua sih Gak cuman di Lekar dan Bu Tapi Lekar dan Bu Lebih menekankan Kayak Apa ya Mereka tuh Enggak Kalau di Gini Bedanya Tote Yang aku dengar Aku bukan Anak Tate Di intinya Waktu di Sydney Tote itu Mereka lebih Ke Mempersiapkan Muridnya untuk bekerja Kayak di Beceri Jadi big batch Gitu Sedangkan Kalau Dia Mempersiapkan Studenya untuk Membuka Tokoy Sendiri Bikin karir Yang Yang lain Yang Bintang 5 Jadi memang Yang detail Oke Kue-kuenya Yang cantik Cantik Kalau di Tate Itu Kayak Bakery Pai Yang aku dengar Tapi Sekarang-sekarang Tate pun Kayak Dia Keep up Keep up Dengan trend Yang baru Jadi mereka Kayak Kue-kuenya Lebih Bagus Yang aku dengar Oke Jadi memang Kalau Pengen Sukses Di bidang Perkuahan Dan bersertifikasi Memang Pasnya Kalau Anggil Sekolah Memang Sudah Pakarnya Dan Knowledge Deep Deep Banget Knowledge 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 Dari Segi Teknik Segi Ingredients Selainya Benar-benar Kayak Digali Nya Tuh Dalem Banget Kayak Aku Pernah Kuliah Aku Kuliah Tev Management Aja Kadang-kadang Kayak Cuman Supervisial Gitu Tapi Kalau Dekat Pasar Benar-benar Kalau Ngejelasin Detail Ada Alesannya Kenapa Ini Begini Kenapa Ini Begitu Dan Kita Harus Tahu Gitu Dan Mereka Kalau Ke Student Individual Misalku Posisinya Aku Nggak Minum Wine Waktu Dulu Sama Port Juga Jadi Mereka Benar-benar Udah Siap Kalau Aku Nggak Bisa Minum Wine Aku Dikasihnya Blueberry Juice Untuk Masaknya Untuk Bikin Kuenya Yang Lain Ada Poch Pear Pake Wine Aku Nggak Pake Wine Tapi Blueberry Juice Karena Pasti Kamu Harus Makan Juga Dan Mereka Itu Lebih Dietary Requirement Ada Temanku Yang Ngaler Kiwi Dia Dikasih Yang Lain Dan Kita Dikasih Teman Sekelas Dikasih Pengetahuan Kenapa Dia Bisa Ngaler Kiwi Kenapa Ada Orang Yang Ngaler Minum Wine Karena Alasan Agama Jadi Dari Semua Itu Mereka Jelasin Deep Banget Knowledge Dan Reputasi Jadi Gampang Dapat Kerjaan Lumayan Pasti Dan Cabangnya Di Apa Namanya Sekolah Di Di Berarti Kamu Itu Di Sana Mulai Dari Sertifikat Berapa Sampai Saya Ser Tiga Kalau Di Lekater Lumayan Sendir Aku Cuman Ser Tiga Sertifikat Tiga Langsung Diplom Hospitality Sudah Itu Kalau Ambil Hospitality Kalau Ser Empat Lebih Kayak Sugar Mould Kayak Apa Ya Coklat Krokombus Waktu Itu Di Ser Tiga Juga Ada Di Ser Tiga 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 Coklat Terus Showpiece Sugar Yang Artistic Banget Nah Mengenai Lekerdon Blue Gue jadi Ingat Nagita Slavina Katanya Dia Lulusan Lekerdon Blue Tapi Di UK Di London Aku Kurang Tau Kalau Kalau Yang Aku Tau Itu Kakak Kelasku Tuh Marinka 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 Lekerdon Blue Marinka Dari Sama Dari Namanya Susah Gitu Ya Lekerdon Blue Terus Terus Papamu Ngeliat Kamu Sekarang Terima Kasih Pak Terima Kasih Sudah Habis Banyak Untuk Sekolah Sampai 400 Jutaan Gitu Ya Itu Aku Sebenarnya Lebih Sedihnya Kalau Ingat Lagi Living Cost Aku Ya Gimana Ya Living Cost Anaknya Tau Tau Sendiri Kan Aku Gimana Wajar Kan Masih ABG Masih Muda Loko Sekarang Udah Muda Juga Masih Muda Ada Juga Sih Yang Suka Nanya Ke Gue Gitu Kalau Misalnya Sekolah Disana Sama Biaya Hidup Gitu Kan Habis Berapa Tergantung Juga Dengan Jurusan Atau Sekolah Apa Yang Ambil Gitu Kan Aisyah Aisyah Di Lekerdon Blue Pertama Tadi Disini Itu Untuk Biaya Aisyah Sekitar 375 Juta Rupiah Sampai Bisa Ditaruh 450 Juta Dengan Ayo Segala Macem Itu Untuk Sekolah Doang Biaya Hidup Ada Hidup Tergantung Kalian Memanagenya Seperti Apa Betul Untuk Tepat Tinggal Aja Yang Termurah Itu 2.200 Per minggu Per minggu Dan Bukan Di pusat Kota Banget Bukan Itu Per minggu Karena Disini Gajiannya Per 2 Minggu Pasti Kan Di Adalah Per 2 Minggu Kan Kalau Aku Dapatnya Per minggu Tapi Nanti Di Darwin Per 2 Minggu Jadi Tergantung Jadi Kadang Living Cost Itu Yang Gak Bisa Diprediksi Karena Kita Suka Kasih Nominal Yang Mungkin Ya Generalnya Seperti Ini Mating Aja Udah Diketahui 2.200.000 Itu Per minggu Itu Bukan Pusat Kota Gitu Banyak Pusat Kota Sidney Bisa Sampai 5.000.000 Terimu Terimu Transmude Tapi Banyak Orang Indonesia Yang Punya Apartment Di City Banyak Banyak Sekarang Kita Kurang Kau Gitu Kelihatan Gitu Ternyata Wow Wow Ya Sekarang Aja Kalau Yang Gak Salah sih, dia sekitar 7 juta 8 juta sih per per minggu untuk satu bedroom ya satu bedroom, gila sih cuman ya banyak aja sih orang-orang Indonesia yang kaya raya juga yang menemangnya bukan saya, bukan saya jangan minta sama saya saya emang, sekarang aja tinggalin juga bukan di pusat kota segini aja dah, Alhamdulillah udah deh, tapi main-main gila lu, sampe gua, tau gak daerah North Sydney ya yang dulunya sepi banget kan, sekarang tuh banyak apartemen yang menculang tinggi dan baru-baru say, gila gua sampe, wow krisis kan, kayak krisis krisis property, maksudnya biaya beli masyarakatnya dengan harga property-nya kan itu jauh banget susah, makin susah katanya iya dan kalau gak tau, lu tau gak yang daerah padi's market ya padi's market kan seberangnya tuh yang mau ke arah Darling Hubbard masih inget gak? nah, itu tuh kan dulunya tuh masih ditutup kalau gak salah, lu masih sekolah disini tuh masih beroperasi barang ngaruh gitu-gitu kan? iya, sekarang ada 2-3 apartemen apartemen, terus cafe-restorannya gila udah kayak little korea banget wow, mantap pokoknya dari Chinatown itu dari Chinatown langsung area itu tuh udah kayak little asian banget sampe gua, gila ini tambah padet dong gitu aku 5 negaranya 5 negaranya dirawat yang 1 pengen Australia tapi Sydney sudah gak long down udah telat dan jadi pengen liat lagi jadi kalau lu dari padi's market yang Chinatown ya lu bisa jalan langsung dari situ tuh kita sebutnya Darling Square iya oh, Darling Square iya, Darling Square kan dulu kan cuman hanya taman besar doang kan kafe-kafe yang biasa aja gitu sama restoran udah ada sekarang tambah banyak lagi Asian Asian Cafe Restorannya swear nah, dari situ lu bisa jalan menurut Suri langsung Darling Hubbard sampe taman-taman bermain buat anak-anaknya aja dipercantik wow, gitu kan oh my god ada ICC juga International Convention Center iya, iya, iya aku denger itu itu lebih keren lagi IMAX mau dibuka gitu dan masih-masih tahap proyek jadi kalau abel life makin kampung aja jadi kalau dari dari padis itu lu jalan Darling Hubbard langsung tembus-tembusan ke berang guru hmm, bagus ya bagus berang guru kan ada tiga tiga tower itu kan yang aku belum liat sih aku itu cuman bareng guru kan aku baru gimana ya belum belum pas aku disana tuh pas bareng-barengnya belum belum buka sekarang para mata aja udah jadi kota sendiri kan katanya para mata dan tiga tower itu apa satu towernya tuh udah dibuka kan dan di atas itu kasino kan dan salah satunya tuh pemiliknya tuh miliordat trioder dan apapun itu lah yang terkaya orang Indo jangan bilang orang Indo di Australia James Baker James Baker itu tuh mantan mantannya Maria Carey saya kalau dia kalau dia kalau dia kalau dia 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 dikasih penthouse paling atas udah diamond yang paling mahal itu ya hilang atau pecah gak tau gue gak tau gue sih apa itu kan 2 miliaran itu ya Allah gila gila banget sumpah dan itu pas masuk ya kan ada sokong juga kan disitu itu parah sih luar biasa sampai ke atasnya banyak sih orang orang-orang udah vlog segala macem kalau gak salah sih iya dan properti yang menguasai itu ada ada pemiliknya salah satu orang Indonesia namanya Iwan Sutit Iwan Sutinto apa gitu iya dia salah satu orang Indonesia yang cukup sukses di properti di Australia gitu ada Iwan Sutit kalau gak salah Iwan Sutanto pokoknya Iwan itulah gitu jadi dia ngebangun beberapa apartemen di North Sydney juga di tersebar di Sydney gitu iya wow mantap pokoknya pasti kalau lu ke Sydney udah cengok deh kira kira aku aja waktu pas 2019 udah Sydney jadi begini gitu kaget belum lagi kan apa tramnya kan memang udah jadi kan waktu itu kesana belum jadi dulu belum jadi terus apa lagi ya sekarang banyak kafe-kafe yang ucu-ucu gitu ya aku ingin aku ingin misalnya kuliner udah 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 bingung deh kalau misalnya kalau weekend atau pombok-pombok habis pulang kerja gitu karena banyak sekali kafe-kafe yang instagramable mantap mantap jalan-jalan jalan-jalan kesana tenang aja dirimu kan lagi bersusah-susah mau jalan-jalan lagi mau jalan-jalan tuh ke Darwin siapa tau siapa tau suatu saat nanti buka pastry shop amin aku amin 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 kita beroptimis say gak usah pesimis iya terawat dari mimpi lama-lama jadi kenyataan amin amin dan sekarang juga banyak restoran-restoran Indonesia juga yang di apa deket deket town hall mungkin mungkin dulu cuman kayak shalom kayak gitu kan sekarang tuh ada medan jiyak ada apa sih ada desambal jadi gue kalau keluar kantor nih ke kiri ada medan jiyak terus ada shalom ke kanan desambal wah mantap mantap banyak banget ya disini cuman dikuasai oleh kondok daun banyak banget makanya lagi lockdown gini mereka pada tutup ya pastilah berteriak semua sedih banget sih cuman ya gimana lagi kita harus tetap bertahan sampai the end of September oh satu lagi ya deh ini Centrelink orang-orang banyak nih Centrelink orang-orang Australia orang Australia sih iya kalau kita kita sih enggak sih biasa aja kita maksudnya orang-orang luar Australia cuman kalau orang Australia Centrelink mereka tuh udah biasa banget gitu bukan hal yang tabu kalau disini iya jadi kalau disini yang kebanyakan ya bule-bule juga ada yang malas kerja karena tahu negaranya terlalu baik dikasih per bulan aja 4 juta setengah 5 juta gitu kan per minggu loh per minggu gitu per minggu per minggu gitu dan itu pun duitnya dari mana dari kita kita yang bekerja dengan keras banyak pajak betul sekali terus ini tuh mereka tuh disini tuh udah gak malu gitu kan mereka bilang oh iya kita dapat dari Centrelink gitu-gitu udah biasa lu tahu gak waktu lockdown di bulan ke-1 ke-2 itu kan kita dikasih untuk full-time bantuannya itu 600 ya 6 juta ya per minggu ya terus yang part-time kan 350 kan 3 juta setengah per minggu per orang terus sekarang lockdown diperpanjang kan sempat tuh demo itu karena apa karena katanya bala bantuan itu segitu kurang 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 jadi sekarang jadi bulan ke-2 ya terhitung setelah demo pertengahan Agustus kemarin tuh dinaikin jadi yang full-time itu dapat 7 juta setengah per minggu yang part-time itu dapat 4 juta setengah per minggu belum lagi yang di bawah 8 jam itu dapat 2 jam udah mereka kalau gak mau kerja iya kesempatan buat orang-orang yang mau kerja disini memulai karir kita musuh mereka karena mereka udah gak mau kerja kita naikin aja terus karir kita disini mampu mereka udah orang-orang yang tuh nyuri-nyuri kerjaan kita aja ya lupas orang lain gitu gak mau kerja gitu bener jadi kalau misalnya ya ada sih beberapa orang yang udah nanya ya enak lah di Australia gini enak itu duitnya dari mana dari kita-kita yang bekerja keras mempunyai pajak karena pajaknya itu tinggi tinggi banget sampai 30% lebih semakin semakin besar penghasilan semakin tinggi banyak pajak betul-betul saudara ini Radif sudah menangis liat pajaknya sudah banyak sekali kesian banget ya iya bener iya begitu lah bu seneng banget ngobrol sama Aisyah terima kasih saya tidak saya tidak jangan gitu lu lu ibu yang kuat yang udah punya dua anak punya suami yang soleh juga bekerja kurang kita tuh gak boleh down karena kita sendiri yang harus bisa tetap beroptimis betul siapa lagi 7 dolar kalau bukan diri sendiri oh 7 dolar demi seonggok nasi eh sesuap nasi soonggok berlian teh jadi ntar hari Senin jam berapa terbang ke Darwin jam 6 jam 5 pagi banget iya 2 jam 6 berapa koper say oh kita barang udah ke Darwin dulu barang sama mobil jadi cuman baju yang ada aja gitu tetap bawa sih tetap bawa 2 koper yang besar karena ya kita kan gak tau disini kan kita kayak masih butuh barang-barang juga kan yang selama 3 minggu terakhir ini ya paling baju-baju kayak gitu-gitu aja sih sama barang-barangnya kecil-kecil lah gitu ya mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi setelah diri mudah di Darwin jadi dengan pengalaman update ya pengalaman nanti mah lebih enak gak ada hujan jadi bisa di work kita lihat enggak gue pengen lu live di di belakang ini apa namanya desert gurun super desa tidak bisa takut ini aja di ini loh crocodile center-nya itu apa ini crocodile center tapi nomor HP masih tetap kan masih gak akan gak akan rubah kan enggak lah repot rubah nomor HP disini iyalah soalnya kalau gue tadi pas waktu SMS tuh ini udah diganti belum ya gitu kan kalau di Australia sih susah ganti nomor handphone kecuali di Indonesia ribet ya ribet disini paspornya verifikasinya bener sih ya mudah-mudahan lancar sukses saling sayang lancar sama suami saling jaga kalau model yang buka i feel you don't worry amin i feel you kalau udah bukan nanti bisa ketemu sama anak-anak lagi kumpul kita juga bisa di Indonesia iya sih bener sementara kita lancar amin amin mudah-mudahan lockdownnya cepat liftin restriction juga cepat liftin di jahat tau gak lo udah gue tuh bener-bener follow follow rules banget stay at home bener-bener stay at home keluar-keluar pun yang situasinya sedikit ya maksudnya kalau untuk di area gue di selatan itu masih mending ya kalau di bagian western north sydney di bagian barat itu helikopter bo muter bo udah kayak cepat masuk masuk ke damu gitu sekarang kalau misalnya gak pake masker tuh lo harus bayar 5 juta 5 juta 500 dolar per orang dan kalau misalnya melanggar gitu tiba-tiba kan ada aja yang nakal ya misalnya dia drive gitu dari sydney ke state line itu bisa 3 juta enggak bukan 3 juta setengah 35 juta sampai 50 juta dan itu resiko ditanggung tapi memang banyak juga yang nakal gue gak habis pikir sih orang-orang udah tau ada rules gitu kenapa gitu ya bener-bener 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 takut sih gimana ya ya mudah-bener kita bisa semuanya juga pasti kejenuhannya sama kayak gila ya gitu cuman ya kadang besok gue harus ngapain ya gitu gue harus telpon yang lain telpon Pradip gosip lagi gitu lagi jangan sampe ya kamu punya istri lagi enggak enggak tau maksudnya mungkin nanti enggak ngerti tapi yang jelas kalau ngomong sama dia itu ini banget ngomongnya politik aduh otak gue gak nyampe gue mau gak peduli politik mau di Indonesia kayak mau di Australia namanya politik yang gak nyampe otak gue mendingan yang ringan-ringan aja bawa ketawa aja yang yang karena kita hidup gak tau kan pengen sesuatu yang oh satu lagi less stress lah buat buat yang mau ke South Australia orang Indonesia ini aja ingat-ingat aja kalau South Australia ini kecil kota kecil biasanya orang kenal dengan orang lain kayak aku tuh gak tau siapa tapi biasanya orang tau ini tau ini tau ini oke iya aku sih udah damage-match aku ya jadi aku udah gak peduli oh jadi bener-bener kalau lu sesuatu yang salah udah langsung tersebar udah semua orang tau seriously oh my goodness iya maksudnya karena kecil gitu karena kecil baik di komunitas Indonesia atau komunitas-komunitas lain gitu karena federal light itu memang kecil gitu jadi sebaik kalau kerja pun kita kan dapetnya dari referensi referensi dari network juga jadi sebisa mungkin keep professional kayak professional life professional personal life personal life bener-bener iya iya bener emang selama gua udah pindah kesini juga kalau namanya professional kerja kan dulu biasanya kalau temen kerja bisa jadi temen ya gitu kan kalau disini kalau di luar negeri itu beda gitu kan agak beda jadi kalau memang ketemu sama orang yang ramah baik ya mereka mungkin baik aja di workplace di tempat kerjaan gitu bukan berarti mereka bakal bisa membawa kita kehidupan pribadinya gitu kan betul betul-betul ya ya itu sih sama kalau misalnya kita berteman juga dengan sesama Indonesia juga ya 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 gitu saya ngerti kan maksudnya baik ada pengalaman buruk gak buruk sih cuman tidak terlupakan tidak terlupa gak malah sih karena aku memang orangnya kan lebih kayak apa ya turbulence berperan gitu jadi memang gak bisa disalahin itu dari aku juga gitu iyalah ya jadi pelajaran aja sebenarnya yang kayak gitu ya karena lokasi di Adela itu kecil ya mungkin jadi kayak center of attention ya terus kayak kita pintar-pintar aja bawa diri sih which is aku gak bisa gitu kayak gitu lah untung lu udah laku ya gak juga sih kalau belum laku pasti single udah nangis bombay ya jin gak juga sih ter kucuk-kucuk hutan ya maksudnya gimana ya aku di di salat astrali ini ada teman bukan teman sih kayak aku kenal orang yang memang very very rich dan ada juga yang biasa aja dan itu kita bener-bener karena lingkungannya tuh sangat kecil jadi kita bener-bener bisa sebisa mungkin sebuah diri gitu karena kecil kita gak tau karena kita akan istilahnya bersentuhan dengan orang yang seperti apa gitu tuh gak tau gitu bener sih harus pinter-pinter aja which is aku juga masih belajar gitu ya aku aja Tom terima kasih loh informasinya tipsnya pokoknya apapun ngobrolnya bermanfaat banget berpandang ya kalau kata berfaedah pisang ngobrolannya padahal mudah-mudahan dirimu tetap cantik tetap muda tetap segar kenapa gak jerawat apa ini gara-gara masker ya maskernya ganti artucin masker apa udah ganti masker yang aku ada beberapa kan tapi tetap aja karena kan aku kerjanya kan gak boleh buka masker teh sempat kemarin oh iya sih gue juga kalau kalau pakai mas gitu iya soalnya kan jadi moisture kan dari pagi sampai sore itu iya sih karena gitu mentel udah aja iya berarti habis itu langsung pakai obat jerawat say betul ini mau kedaro ini mudah-mudahan mereka gak pakai masker mudah-mudahan kayaknya sih enggak sih kayaknya enggak makasih tete makasih makasih thank you so much ya makasih banyak udah mau nemenin obrolan seseru ini buat yang udah nontonin kita terima kasih buat supportnya dan buat kalian yang pengen kepoin keseharian Aisyah di youtube channelnya bisa nanti udah gak aktif nanti aku taruh di bio aja nanti gue nanti gue masukin di youtube channel karena kita masing-masing punya youtube channel juga gitu kalau aku ya sesuai dengan namanya Mutiara Marenita kalau Aisyah Aisyah Lamsal Lamsal itu adalah family name dan suaminya betul betul gitu saudara betul oke deh udahan dulu aja ya terima kasih banyak udah sore disini oh my god aku harus belanja dadah buat besok buat besok beli kue bikin kue semangat gue cuman ngeliatin fotonya doang makasih bye thank you bye stay safe bye 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 Terima kasih telah menonton!